Nama Ratu Rizki Nabila kian menjadi sorotan setelah pernikahan singkatnya dengan Ibrahim Alhami yang hanya bertahan 4 hari. Belum lagi merasakan kenikmatan berumah tangga, Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Alhami memutuskan untuk berpisah. Ratu Rizki Nabila memang dinikahi secara sirih oleh Ibrahim Alhami dan kini sudah resmi berpisah. Setelah perpisahannya dengan lelaki asal Libya itu viral, kini Ratu Rizki Nabila tampak sudah dekat dengan aktor ganteng Alif Ali. Hal tersebut diketahui dari unggahan Alif Ali di Instagram pribadinya, di mana ia tampak berfoto dengan Ratu di sebuah kafe. Tampak dalam foto tersebut, Alif Ali terlihat mengenakan kemeja berwarna coklat panjang duduk di sebelah Ratu. Tak hanya berdua, ada satu lelaki yang terlihat dalam foto Alif dan Ratu, yakni Asgar Syafri, kuasa hukum adik dari Miller Khan yang menangani kasus perceraiannya. Tak hanya itu saja, Ratu Rizki Nabila juga mengunggah Instagram story yang berisikan foto dirinya bersama dengan Alif Ali. Berkat foto tersebut, Ratu Rizki Nabila pun digosipkan tengah dekat dengan Alif Ali yang berstatus Duda Anak Satu. Tak mau banyak stigma negatif dan rumor yang muncul mengenai kedekatannya dengan Ratu Rizki Nabila, Alif Ali pun buka suara. Ia membenarkan jika foto tersebut memang dirinya dengan Ratu Rizki Nabila. Ali kemudian menjelaskan pertemuannya dengan Ratu itu terjadi secara mendadak tanpa direncanakan jauh-jauh hari. Adik dari aktor Miller Khan ini menyebut kehadiran Ratu tidak ada perencanaan pertemuan spesial. Sebab mereka sudah lama kenal dan hanya silaturahmi saja. Alif Ali menanggapi santai jika warganet mendoakan dirinya punya hubungan spesial dengan Ratu Rizki Nabila karena foto berdua mereka. Seperti diketahui, Ratu Rizki Nabila membuat publik heboh karena pernikahannya dengan Ibrahim Al-Hami. Mereka menikah pada Sabtu 26 November 2022 malam dan pada Rabu 30 November 2022 malam Ibrahim menjatuhkan talak kepada Ratu Rizki Nabila. Ibrahim mengatakan bahwa Ratu yang meminta diceraikan ketika mereka sedang menikmati pernikahan selama tiga hari. Pria berdarah Libya itu mengungkapkan alasan akhirnya mau menalak Ratu, yakni lantaran merasa tidak dihargai lagi oleh Ratu. Ibrahim Al-Hami mengatakan dirinya hanya menikah siri dengan Ratu Rizki Nabila sehingga begitu mengucap talak mereka resmi berpisah. Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Al-Hami juga sempat terlibat adu sindir dan bongkar aib masing-masing. Namun kini permasalahan keduanya tampak sudah selesai. Terima kasih telah menonton!